Oke kembali lagi di B Channel, kali ini adalah BMW E36 yang 323i, sebelumnya kan udah yang 318i, ini unit tahun 96 Headlampnya disini dia proyektor, dibawahnya ada foglamp Untuk mesin yang 323i ini sebenernya gak sesuai nomenklatur ya Jadi ini dia 2500cc, 6 silinder segaris, dengan output 170hp, torsinya 245Nm Ini modul ABSnya, untuk ruang mesin disini sudah dicat Kap mesin sudah dicat juga dan sudah ada perdam, serta sudah hidrolik Ini sama ownernya juga mau dilepas, harganya Rp70.000.000, pajaknya Rp900.000, plat H Semarang tapi unitnya ada di Bekasi Peleknya 16 inci ya, yang 323i ini, dengan profil ban 2055 R16 Di samping ada set body modding, warna hitam doff, stand defender, spion sewarna body Handle, model cungkil, warna hitam doff Kita lihat ke interior Untuk interior Pulit Warna aslinya emang hijau kayak gini ya interiornya Untuk bahan disini soft touch, yang ini electric mirror, karena power window dari tengah Disini ada speaker, dibawah ada door pocket, door handle warna hitam Disini ada tuas pembuka kap mesin Transmisi manual ya, 3 pedal, gasnya yang model organ Saklar headlamp dia dari sini, yang ini fog lamp depan, yang ini fog lamp belakang Enggap ya, kisah AC yang bisa dibuka tutup Bahan dashboard, juga dia soft touch Kuncinya kayak gini Yang ini tapi bukan remote, ini untuk lampu ya Mungkin biar gampang nyari slot kunci kalau malem Karena belum ada ring iluminasinya Sekarang kita coba start up Kondisi pintu terbuka Disini ada Odo trip Yang ini untuk konsumsi BBM ya Real time dia model jarum Ini untuk reset Tripnya Setirnya model Empat palang, tapi belum ada audio steering switch Airbagnya juga masih single Di kanan sini dia ada saklar wiper Di kiri ada saklar untuk lampu sein Pengaturan setir di hatil Belum telaskopik ya Di balik sini dia ada headlamp leveling Dan juga ada Dimmer Kisah AC tengahnya ini yang unik, dia E36 Dia bentuk segitiga yang besar Bisa dibuka tutup dan bisa dibepas langsung panas atau dingin Head unit sudah diganti ya Yang inputnya USB, AUX, dan SD card AC sudah digital ya Dual zone juga antara driver Dan penumpang depan bisa set suhu udara masing-masing Pengatur arah semburan lengkap sampai keceh depan untuk front debugger Ada rear defugger 323i juga Sudah ada Onboard komputer ya Untuk ngecek Banyak fungsi disini Di bawahnya ada laki penyimpanan terbuka Ada Power outlet Nia power window nya dia Empat sisi ditaruhnya tengah sini Yang ini window lock Transmisinya manual 5 speed Mundurnya Kiri atas Hazard penempatan disini Park brake mechanical Disini ada Asbak ya Ini ada laki penyimpanan terbuka Disini juga asbak untuk penumpang belakang Joknya Lengkap ya Disini ada leg support yang bisa di extend Ini udah di retrain Aslinya tuh unik banget nih Kayak gini nih Fabriknya warna hijau Kayak Di belakangnya ya warnanya ya Seatbelt disini dengan head adjuster Hand grip disini model fix Sun visor sisi penumpang depan Lengkap dengan vanity mirror Dan lampu Disini lampu baca ada kiri kanan Dan tengah Sepian tengah sudah auto dimming Sun visor C driver juga lengkap dengan vanity mirror Dan lampu Belum ada airbag untuk sisi penumpang depan ya Sisi AC disini juga masing-masing bisa dibuka tutup Laci bisa dikunci Dan untuk buka dari sini Soft opening dan dia bisa jadi Cup holder Ini bahannya juga premium Ini lapis bahan sinis blue drew Dan ini layout dari door train nya Untuk pengaturan kursi Masih manual ya Kayak kakaknya 523i i39 juga manual Tapi lengkap banget Disini bisa untuk Sudut kemiringan Yang ini untuk sliding Yang ini untuk head adjuster Selain tentunya recline Di belakang Nah disini Core window nya di door train Model yang Nempel ke atas ini ya Untuk bahan soft touch Yang ini di kulit Di bawah dia polos Tidak ada seat back pocket ya Di belakang kursi driver Maupun di belakang kursi penumpang depan Penggerak belakang Makanya masih ada tunneling nya Tapi tidak terlalu tinggi Serta ini layout dari Dashboard nya Setirnya juga sama ya Kayak E39 Di belakang sini Hand grip model fix Dengan tambahan hook Ada lampu baca Headrest adjustable Kiri kanan Di tengah ada armrest Dengan akomodasi 2 buah Cuffolder Ini nutupnya model sliding ya Bisa jadi laci penyimpanan juga Cuma agak keras nutupnya Di belakang sini juga ada Speaker Rem belakangnya cakram Ini desain stop lamp nya ya Masih yang mikaburam Emblem nya 323i Di atas ada Raymond stop lamp Rear defogger Dia juga ada Protektor bumper Warna hitam doff Muffler di kiri Untuk buka bagasi Sambil pencet tombol Di tengah sini Sudah ada hidrolik nya Sirikas BMW juga Dia tempat penyimpanan toolkit Ada di balik bagasi Ini juga sudah rapi Terutup cover Di bawah tapi sudah Custom audio ya Jadi sudah tidak ada Banser Apalagi disini Jadinya subwoofer Ini desainnya Dari belakang Secara overall Untuk pengaturan kursi depan Juga sama lengkapnya ya Tetap ada head adjuster Dan bisa diatur Sudut kemiringannya Serta layout dashboard nya Dari sisi penumpang depan Oke sekian video saya mengenai BMW 323i E36 tahun 96 Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.